Hi guys Rumpung Eshan sama Fero galang bangun Aku bangun Bikin video Get ready with me Gitu Pertama kita mau nyatok dulu Kita hari ini di Kyoto Gak sedingin di Tokyo kemarin Kayaknya hari ini Cuman 11 derajat gitu Jadi cuman kayak double ini sama Caket lagi aja Gak pake berlapis-lapis Kayak kemarin Kemarin tuh bisa kayak sampe Berlapis baju Karena dingin banget Minus satu Oh iya pake ini Biarlah keren Kayak Hair on Ini wangi enak banget Wangi Wangi Tapi kayak wangi pure Rose water gitu lah Tau gak sih rose water Rose water mustika ratu Gitu Yang boleh kayak gini lah Banyakan Coba apa ya kita lurus aja deh Aku bener-bener lurus lagi Malas-malas Styling Rambut Ini ada kemarin Yaudah ngurus aja Terus ini juga catokannya enak banget Kayak gak effort gitu Langsung ngurus Ini emang untuk ngurusin rambut kan Jadi enak gitu Terus sekali langsung banyak Dapet Catokannya Aira Nah Kan karena anak-anak ini Banyak malam-malam ini Karena suka kayak ketindangan gitu Kesalah Saya harus-harusin nih Ini ekspres aja Masa rapi-rapi Sekarang rambut section yang atas ini Aku pisahin Jadi aku kalo nyatok tuh bener-bener cuma berbagi dua kali doang kita Kayak bagian atas sama bawah Tapi kalo lurus ya Kalo misalnya mau ngurli Atau kayak wavy Itu Aku bisa Beberapa bagian Karena yang paling dasarnya Rambut aku Lurus banget Tapi kalo abis keramas Malam itu terus belum terlengkering Kamu tidur Ini apa sih rambutnya? Kayak Zik zag Zik-zak Zik-Zik'Zik' Ini Bera ku bener-bener Kering parah Muka-muka Padahal udah kayak Hampir 30 timer sekali Push up Lip balm Teras, udah selesai nyetoknya Aku suka banget pake catokan ini karena Bener-bener kayak Apa ya Dia lurus, rapi Terus bikin Lebih shiny gitu Hingga rambut Kaku, lurus gitu loh Kayak masih natural, tapi rapi Terus di gilingin juga masih enak Sponyingnya aku roll dulu Biar ada bervolume sama Biar pas makeup ini gak Mana-mana rambutnya Jadi ini Morning skinny care Aku selama disini Untuk menghindari kulit Jadi, dehidrasi Biar kayak Ini udah lumayan kering sih sebenernya Kayak Ini udah mulai parah banget Kayak kemarin aku pilak Tapi Seenggaknya gak yang kering parah Ini tuh masih bagian sini Masih Oke gitu loh Alhamdulillah Masih lumayan hydrate gitu Ini aku pertama pake Seperti biasa Dari Skinny Gel Madagascar Centella Yang Hialu Cica Brightening Toner Ini tuh yang warna biru Gini pokoknya aku suka banget Ini kayak aku udah habis Banyak banget Berbotol-botol Yang besar ya Udah aku beli yang kecil Memang yang travel size Lucu banget Anakan yang Size yang masih lumayan besar Makan lompat gitu loh Jadi happy banget Pas nemu yang kecil lagi Ini Aku sukanya tuh Dia kalau Wapun dashi muka gitu loh Dia kayak selalu Melangkat sisa-sisa patoran Yang kecil muka gitu loh Yang kecil muka udah merasa Bersih banget Terus Abis pake toner ini tuh Kapasah koper Perih parah Terus 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 Ketika udah Ketika udah Bad powder 4 before bedtime Maybe with all natural materials Made in Kyoto Wah ya kenapa serangan Tapi terbuka Intermezzo Ini Bad powder Good money Aku pake ini, ini toner juga Dari N-Pure aku pindahin ke tempat kayak gini biar gak makan tempat juga nih Terus ini tempat kayak spray gitu loh Apa sih ini aku pake? Merigold deh kalo gak salah Aku mau pake tamaci aja aku Pusuk-pusuk ke muka ini Tapi aku mau, eh keserah di bagian adennya Ini banget Ini banget Ini kalian kalo bisa pegang tuh kayak apa ya Kayak sisik Kok gak sih sisik ikan? Next Alisha Skin Bentar aku balang Aku bawa dua toner, ini ada, eh toner serum Ini dari Aiyong For Treatment Buat black hat teknis sama red mask Itu bisa dipakai siang, eh pagi sama malem Dan ini dari, ini tuh skincare nya Jakarta Aesthetic Center Ini bagus sih lumayan Sampai kemarin kan aku kayak sempet ada beberapa jerawat gitu loh Terus dia kayak juga somehow melembabkan gitu Tapi Kayaknya hari ini aku mau pake ini Ini Alisha Skin Radiant Skin Serum Ini juga aku sering banget pake serum ini dari dulu Jadi aku kayak aku mut-mutan aja sih pake ini atau ini Tapi beberapa hari ini selama disini aku pake malem ini Buat paginya Kurang Aku pake serum Alisha Skinnya Ini tuh dari yang packaging mereka masih kayak Packaging tau gak sih warna, warna apa ya Tutupnya tuh putih Terus hitam Botolnya Terus kayak ada stikernya gitu Sekarang udah cute banget Packagingnya Itu kayak salah satu serum sama aku juga nih Ada rumah yang lembab bukanya dibanding tadi Aisman Terus next Aku mau pake Bio Beauty Lab nih Ini tuh kayak Tapi gak mau disuruh muka Karena aku ngomong mukanya terlalu Basah Lagi-lagi gitu Aku tuh jadi kayak berbeda Jadi aku pakai gue gunung yang Sini ya Ini yang bantu banget sih Ini kayak magic Magik Magik Terus napa? Jadi dia tuh emang kayak dina tanas dalam Ini yang paling sakit tuh di bagian luar luar deh Sakit banget sih Kesini aku bawa Ini ya Untek moisturizernya Ini dari Studio Tropid Yang Rich Skin Barrier Cream Dia kan ada dua kan? Ada yang hijau sama yang Biru Terus aku bawa yang biru Ini juga aku pertama kali cobain karena Waktu itu tuh Waktu udah mau berangkat gitu aku kayak Kayak kepikiran gitu Bahwa moisturizer aku ya takut banget Mukanya kering parah Beber gini aku Aku kan pake clean Moisture Moisture Surge Pen Tapi dia tuh terlalu Watery gitu menurut aku Jadi cepet nyerepnya Sebenernya aku tuh pengen kaya bener-bener Cream yang thick Yang bener-bener ngelembapin gitu Terus aku kayak baca-baca Ini katanya tuh thick banget Tapi jadinya ini aku pake Untuk malem aja Terus aku kayak campur sama Kayak beauty like Terus aku tuh suka banget Kayak kalo untuk malem oke deh Kalo untuk Pagi gitu untuk di Timpa back up Aku belum coba sih Tapi aku kurang suka Make moisturizer yang Apa Berat-berat gini kalo untuk yang pagi Jadi tiap pagi aku udah Aku langsung pake ini aja Ini dari vanilla ko Aku suka banget Sunscreen-sunscreennya vanilla ko Sebelum ini tuh aku pake yang warna hitung putih gitu Setelah itu kayak udah gak ada gitu Akhirnya aku beli yang ini Dan dia juga hydrating SPF-nya 50 Jadi dia itu Hella Sunny Hydrating Sun Essence Nah kalo ini enteng banget Dan menyerapnya cepat Terus dia Terus dia Cute banget Ininya warna ungu Si sunscreennya Ternyata gak sih Kayak Ungu muda gitu Kayak lilac Sesuai sama warna butaunya Sesuai sama warna butaunya Aku suka banget Kayak Aduh Bingung jelasinnya Aku tuh salah satu orang yang paling males pake sunscreen Karena Gak tau Akhir-akhir ini kan aku jarang Make up-an Kayak mager gitu Make up-an Karena kayak gak merasa kayak Kemana-mana gitu Tapi kita tetep harus pake sunscreen Aku harus banget pake sunscreen yang bikin muka aku kayak berat Terus kayak keliatan Bari minyak-minyak Itu ngerti kan kalian pasti Kayak bikin aku pengen timpap kayak bedak gitu Sementara aku kan kayak gak mau make up-an niatnya Nah ini tuh enak banget nyerapnya cepet Tapi ngehydrate juga Dan paling penting gak berat luka Atau gak white cast juga kan Kayak yaudah gitu Rasanya kayak pake moisturizer biasa aja gitu Udah deh skincare-nya segitu doang Simple Simple gak sih itu termasuknya Kayak dikit gitu gak sih Udah catokan Udah skincare-an Sekarang tinggal Make up Miring gak sih guys dari tadi? Oh my god Guys ini miring gak sih? Kayak silinder gitu jadi gak tau ini miring apa enggak Ini maafin ya guys kalo miring Jadi pertama Aku mau pakai Oh ini tuh Ini juga emas gitu Di step makeup aku ini pasti selalu ada Ini si studio tropik ini Ini EBTW Aku lupa Ini juga aku belinya yang kecil Bicu banget gak sih? Kayak mini-mini gitu loh Aku suka banget beli yang kayak mini-mini gini Untuk taro di pouch traveling Jadi gak harus bawa yang gede-gede Terus kalo misalnya pulang masih males Unpacking copper Ya gak apa-apa kan Karena ada yang Size aslinya gitu loh di rumah Jadi kalo mau pergi tuh kayak udah gak usah Ngepacking-packing skincare lagi Udah ada di satu tempat Tinggal masukin pouch Pakenya balik lagi Jadi Aku suka banget pake studio tropik yang Flawless Priming Water ini Ini tuh masih dewy F Tapi Di aku sih sebenernya gak terlalu kayak duyang Kayak berminyak gitu Karena emang muka aku mungkin Kering banget kali ya Tapi bikin makeup keliatan smooth aja gitu Biasanya kan aku kayak suka ngecrack-ngecrack Ini Membantu mengurangi banget Terus aku pakenya kayak super banyak Kayak pakenya basah gitu Kayak abis cuci muka Step Kedua Aku langsung pake concealer Ini dari Shiseido Ini aku suka banget juga Dia tuh kayak simple aja Stick concealer gini Itu kecil banget Tapi abisnya tuh lama banget Dan Kayak menurut aku kalo stick gini tuh lebih Pigmented aja gitu Lebih Lebih ngecover juga Ini So Aku biasanya langsung pake tangan aja Menutupi Under eye Ini Parah Malet Kayak aku tuh merasa under eye aku parah banget Tapi Kayak orang pernah menyadari gitu Item banget Gitu Gitu banget sih Kayak gelap banget gitu Kayak orang gak tidur 10 tahun Tuh Beda banget gak sih Langsung abis tidur 10 tahun Terus menutupi bekas-bekas jerawat Semua udah jerawat Sakit Kayak Tutup-tutup merah-merah gini Terus langsung kayak masuk gitu Masuk apa sih? Langsung kayak Kayak Ngeblend aja gitu Soalnya warna kulit aku By the way ini shade 202 light 202 light Strip clear Nah Apa ya? Light atau clear Jadi Jadi pokoknya Kodenya 202 Kayak rada kuning gitu deh aku aku pilihnya Aku belinya langsung ke counter Karena Waktu aku mau cari concealer stick Kayak galau gitu Warnanya Karena aku Sebenernya jujur suka Concealer yang rada kuning Tapi kadang kalo misalnya Yang kuning banget gitu Kalo misalnya aku Gak mau pake Base-nya cuma pake concealer Langsung ke counter Muka aku tuh kayak Keliatan banget kuning sendiri gitu Karena kayak Muka aku rada Rada merah Pink gini Tapi Masuk-masuk aja sih Terus abis concealer Aku timpa pake cushion Aku kalo pake cushion itu Selalu concealer dulu Konsealer dulu Baru cushion Karena menurut aku Lebih natural Jadi terus Pake cushionnya juga Cuma tinggal untuk Ngerata-ratain Warna kulit yang masih Rada-rada Belang-belang aja gitu Gak yang kayak full Pake cushion Itu kan gelapannya sih Gak ya? Lanjut aku pake cushionnya Chanel yang Ini Ini Jadi dia itu Kayak cuman Tint Pokoknya dia tipis banget Gak nge-cover sama sekali Menurut aku Kayak Healthy Glow Gel Touch Foundation Kayak gelnya Pokoknya dia bener-bener kayak Tint aja gitu Bener-bener Cuman untuk Meratakan Warna kulit Aku suka sih ini buat daily juga enak Kayak ga berat Terus dia ada yang ini Ada SPF 25 Aku pake shade yang M10 Kayak ga ada warnanya Ternyata hari ini 9 derajat Garis Pond 11 Kayaknya dia Kayaknya dia Healthy Glow Kayak nore Ini saya Forally Plumber Kayaknya dia Ada rada-rada Plumpy Aku emang abis ini Juga Hampir tiap hari aku pake Itu kayak nanti Masih efek-efek Pedus-pedus gitu Liquid Blush Ini rada beauty Yang shade Hope Terus aku biasa pake Toto Toto besar satu Toto kecil satunya Biar apa ya Biar apa ya Cuman dia biar apa So dia kayak 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 suka kebanyakan gitu Takut jadi dikit-dikit dulu Soalnya langsung keluar aja deh Soalnya langsung keluar aja deh Eh Eh kebanyakan Sudah Next Sepak Pake loose powder Loose powder Aduh Ini jujur aku lebih suka Loose powdernya Laura Masyar Kayak udah terbaik gitu Ini bagus sih tapi Kayak Kayak Apa ya Bagus sih Bener-bener kayak Sebenernya mungkin bagus Terus Karena gak berat sama sekali Terus Dan gak Enggak apa ya Enggak Enggak Gak cakey Gak cakey sama sekali Ini bener-bener kayak Kayaknya kan Ini ada Glow di muka aku Dia pake ini Itu gak ilang Kayak Gak sih Merti gak sih Sementara kalau misalnya Ya buat sehari-hari Bagus Tapi kalau misalnya buat Acara-acara Formal gitu Sukanya makeup yang bener-bener Cakey Parah gak cakey juga Setelah maksudnya Bener-bener Kayak Stay di tempat gitu Makeupnya Ini masih Rada Kurang buat aku Ini pasti aku Simpa dengan Si MAC ini Ini shadenya MC20 Ini yang biasa Yang hitam ini ya Saya pake brush Bener-bener dikit doang juga Kalau ini Kakinya parah Bener-bener takutnya bagus Kalau Mau yang makeup super Tebel gitu Aku pake cuman di bawah mata Ini ya Tapi itu masih Perbedaannya Aku pake blush on-nya Ini aku juga Suka banget Sama Pixi Make it Glow Ini udah lama-lama deh Dari expired belum ya Pokoknya inilah Ini yang shade Classic Coral Nomor 04 Aku gak tau ini masih ada gak sih Belum Membuang ini Karena ini masih Bagus banget Aku masih suka banget Oke Dia kayak gini warnanya Terus Ada Mungkin kayak gini sih Ada glitter gitu Tapi cantik banget sih Karena ini Ga-gimana Ternyata Ne Nek Nek Saya akan kecil, kecil, kecil Hei, udah bangun guys guys lanjut pake bronzernya SK ini yang kabel bronzer oh ini ga mau makeup depan Asian kan lagi buru-buru aduh-aduh aduh mandi aja mandi dulu ya karena kamu bau banget mau pesin cuman untuk hidungannya ini biar kayak tembakan cuma by the way dari sini aku pake brushnya iris yang travel apa ya travel travel something parah pingin jadi dia brushnya pendek pendeknya tuh terus lanjut pake highlight radio 01 yang universal dia bingung sama gua ngomong sama siapa oke national gimani kita lanjut mau pake highlighternya dia yang universal tapi aku suka cuman ngambilin warna putih ini bagus banget kepake banget terus ada nah satu dua tiga eh satu dua satu dua tiga empat ada empat warna terus bisa di mix gitu lagi kalo misalnya mau pake highlighter yang kayak natural putih doang bisa kalo mau air ada pink bisa dicampur atau bisa pinknya aja terus kalo mau air ada yang light brown terus bisa pake ini dan kadang kalo untuk pipi aku pakenya tuh kayak aku campur-campur gini sorry terima lapihin alis kemarin aku sempet coba lash lift di eh lash lift eyebrow lift di lovebeaut tempat aku extension sekalian coba lucu sih kayak gitu karena emang bulu-bulu alis aku tuh rada-rada panjang gini dan gak pernah bisa tahan lama dinaik-naikin kayak gini walaupun udah mau pake apaan aja pasti dia ujung-ujungnya turun terus di lash lift gini tuh dia bisa kayak naik gitu tinggal disisir-sisir doang terus yang bolong-bolong aku isi pake pensil alis yang kecil yang brow stroke pencil ini yang ash brown kayak gini 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 disi dikit gini lah kurang lebih terus kalo udah beres alisnya aku suka pake highlighter di di bawah alis gini samanya ujung ujung alis bagian depan gini ya dan di sini atas alis ini dari all gloss lip pigment yang wood rose aku suka banget mungkin packagingnya masih packaging yang awal awal kalo sekarang kayaknya packagingnya udah kayak gini sebenernya yaudah kayak gini semua gak sih packagingnya tapi beda-beda warna kalo ini untuk yang shake lip pigmentnya slp-nya terus kalo gak salah yang lip pigment tuh warna pink tapi gak apa-apa ya lupa tapi dulu aku dikirimin kayak packagingnya masih kayak gitu terus yang warna ini bagus banget itu kayak tinggal di gini gini klipnya tapi udah tinggungin bagus banget bagus banget tapi keringnya cepet banget tuh langsung kering ini bener-bener harus langsung kayak dipakein ke mata gitu lah langsung di blend karena emang kalo misalnya keringnya gak cepet nanti kita kayak gini ini kan ini bleber-bleber kan apa ya lipstick lipsticknya coba pake sebenernya aku paling ujung-ujungnya coba pake lip balm doang karena kering banget tapi oke lah kita coba pake lipstick hari ini aku pake button scarf every day intense lip cream shade London terus aku dikirimin beberapa shade ya kayak banyak banget aku yang London yang kayak warna pale gini sama New York New York tuh warna merah tapi merahnya bagus banget ini kalo London warna kayak gini dia kok kayak warna coklat tinggal biru Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton